Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya nampaknya telah masuk satu penelpon Mari kita sempat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan salawatnya Ibu Ya Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Waalaikumsalam Dengan Ibu siapa dimana? Silahkan Ibu dapat bertanya langsung ke Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya yang Semoga Buya diberikan Kesehatan selalu Diberikan keberkahan dan panjang umur Amin Yang ingin saya tanyakan Saya mempunyai anak Tiga Laki-laki semua Anak saya yang pertama itu Udah umur 13 tahun Yang ingin saya tanyakan Bagaimana Sikap ataupun Cara orang tua Membimbing anaknya Yang sudah memasuki masa pubertas Menurut ajaran Islam Menurut ajaran Islam Buya Mohon penjelasannya Buya Baik Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Waalaikumsalam 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 Masya Allah Mendidik anak yang sudah menjelang puber ya Usia 12 13 Anak laki-laki Ibu Seorang wanita Anaknya laki-laki Gimana mungkin Berkenaan tentang Balik Bicara tentang Mulainya bagaimana Dan dari mana Tidak perlu kita bercerita tentang Hal Misalnya Masalah keluar mani Atau semuanya Dengan terang-terangan Karena bagi yang belum pernah punya pengalaman Keluar mani Dia tidak akan faham Anda bisa menjelaskan gamblang Bahasanya kini Nak suatu ketika Kamu akan Masuk satu masa Ceritakan Masa apa itu Dia belum nyambung Masa Kamu akan disebut sebagai orang dewasa Disebutkan tanda-tandanya Di antaranya Kamu akan ada Kencerungan Cenderungan dengan wanita Cenderungan itu gimana sih Nah nanti kamu akan tahu sendiri Tapi ingat Semua hubungan laki dengan perempuan Tidak akan sah Kecuali dengan pernikahan Seperti Abah sama umi Kalau perempuan dengan perempuan Tiba-tiba ini Ini sudah ada gambarannya Karena suatu kita Di saat muncul rasa itu Dia sudah ngerti Tidak boleh Tapi saya ada rasa Tidak boleh Jadi ngerti Tapi solusinya nikah Dan dia masih kecil belum mungkin Terpukangkas itu Kalau tidak pernah diajak bicara Akhirnya dituruti Apalagi dibisiki sama temannya Ini permasalahan orang tua Yang jarang berdiskusi dengan anaknya Anaknya bisa terjelumus Karena apa? Anaknya lebih sering diskusi Dengan kawannya yang sudah terjelumus Tapi seorang ibu sudah membangun anti-manti Ibu Tadi tidak boleh Nanti ada perempuan Suatu itu kamu akan menikah Dengan seorang wanita Dia ngerti nikah Nikah Ngerti pengen nikah Tapi tidak ngerti Maksudnya apa? Punya istri Ya punya istri Iya punya Tapi lihat Nanti kalau Tapi tidak boleh kecuali dengan halal Nah ini adalah Membuka dia Suatu ketika Di saat dia sudah ada kecenderungan dengan lawan jenis Ada rambu-rambunya Ada remnya Haram Makanya kenapa wanita harus menutup auratnya Kemudian gini-gini Fahamkan Kenapa? Allah memberi jalan yang istimewa itu dengan cara nikah Ini melihat ada pernikahan Kakakmu nikah Ibu nikah Nikah-nikah Mulia semuanya Yang tidak nikah lihat Berkumpulnya lagi perempuan Tidak pakai dosa Allah murka Tapi dia belum mengerti masalah hubungan suami istri Belum paham Karena dia sendiri belum pulang money Dia tidak ngerti Atau belum ada cenderungan Baru saat dia mulai ada kecenderungan Sudah ada di otaknya Kemudian nanti akan ada tanda-tanda balek ke anakku Misalnya Balek itu adalah kamu dewasa Misalnya apa? Akan keluar dari Misalnya kamu kan selama ini buang air kencing ya Nanti akan keluar selain itu Dan kamu akan tahu Kalau itu tanda kamu sudah balek Dan pasti Karena itu beda sekali cara keluarnya Nggak usah diceritakan detail panjang lebar Dia nggak akan faham Di saat sudah pada waktunya Dia akan ngomong nanti Dia akan jadi Jadi kalau apa-apa Nggak usah raku kamu bercerita Yang wanita pun di saat head Nggak usah raku Nggak usah nangis Nggak usah takut Itu adalah kamu normal Kamu sudah 12 tahun Nggak ya Bentar lagi kamu akan keluar Darah head Darah head itu apa sih? Keluar dari tempat itu adalah darah Itu tanda Kalau kamu sehat Nggak usah khawatir gini-gini Jadi biasa diajak bicara kasih wawasan Berarti kamu sudah dewasa Punya tanggung jawab Baru saat itu kamu harus melakukan kewajiban Kamu punya kewajiban Harus tanggung jawab Kamu sudah gede Diajak diskusi semacam itu Bukan diajak bicara tentang hal-hal yang Yang na'udzubillah Yang porno segala macam Nggak semestinya semacam itu Mereka tidak mengerti masalah-masalah semacam itu Ini adalah jika anak betul-betul polos Tapi zaman ini Anak-anak usia dini pun Sudah mendengar cerita yang aneh-aneh Masya Allah Na'udzubillah Tontonan yang aneh-aneh Na'udzubillah Maka Ibu yang baik adalah Mengajak diskusi anak-anak Sebelum mereka berdiskusi dengan yang lainnya Seorang bapak yang baik Mengajak diskusi kepada anak Sebelum mereka diskusi dengan yang lainnya Agar mereka merasa nyaman Punya wawasan tentang hal yang demikian ini Sehingga di saat dia diajak bicara Dengan kawannya Yang akan menjurumuskannya Maka dia tidak akan terpengaruh Karena ibunya sudah sering ajak bicara Jadi anggap dia sudah dewasa Tapi di saat menyentuh hal-hal yang sangat pribadi Dengan bahasa yang Yang sekiranya Gamblang di pendengarannya Akan tapi dia belum bisa merekam Belum bisa memahami Tidak ada masalah Yang kata di hubungan suami istri Itu apa sih hubungan suami istri Ya suami istri Nanti Dia ada rasa senang Kemudian ya itu saja Suami Dan dia tanggung jawab Karena ini dari Allah Akan nikah Dimulyakan oleh Allah Seperti itu Nanti akan mengerti sendiri Masalah hubungan Itu tidak usah diceritakan Tidak usah diceritakan Sudah Nanti akan faham Seperti itu Ibu ya Dan waspada dalam hal ini Tidak perlulah kita Terang-terangan banget Karena itu akan justru menjadikan anak Kadang yang belum waktunya tahu Akan menjadi Pengen tahu Dan bahkan bisa menjadi sebab Mereka terserumus Dalam hal-hal kehinaan Wallahu'alam Besok